Halo teman-teman kita jumpa lagi kali ini kita akan berbagi cara memelester bata merah ini melester timbok bata merah ini sebelumnya kita basahi dulu untuk semuanya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman karena bata merah di tempat kita itu cukup apa ya cepat meresap air beda kalau bata merah yang di open karena ini bata merah yang dibakar ya jadinya meresap air jadi kalau kita basah cepat kering ya teman-teman oke sebelum kita lanjut lagi kita bahas untuk perbandingan luluan yang saya gunakan disini ya teman-teman ini menggunakan perbandingan semen 1 pasirnya itu 4 ya teman-teman maksudnya perbandingan 1 banding 4 semen 1 ember misalnya untuk pasirnya itu 4 ember teman-teman nah ini kan meneruskan dinding yang ada di bawah yang bawahnya kan sudah selesai ya teman-teman jadi kita lanjut pemelesteran yang ada di atas untuk kepalanya gimana bang untuk kepalanya kita bikin dari bawah dulu otomatis yang bawah kita udah plester dulu untuk kelanjutan yang atas kita tinggal mengikut yang sudah jadi otomatis untuk yang bawahnya ini kan sudah lot ya sudah timbang sudah lurus jadi yang atasnya tinggal mengikut yang sudah jadi yang di bawah teman-teman jadi lebih simple atau lebih cepat lebih mudah ya ini cara seperti ini jadi bikin kepalanya tidak sampai atas kita cukup lot yang bawahnya saja supaya pengerjaan lebih cepat dan menghemat waktu ya teman-teman terus cara bikin kepalanya atas langsung ya kurang lebih seperti ini dan ini diluruskan langsung sama yang sudah selesai yang bawah tadi ya teman-teman ya ini untuk tingginya dinding sampai bawah sampai atas ya ketinggian rumahnya kurang lebih ada 4 meter sampai ini ya ini pemasangan batanya ini ya teman-teman kalau untuk sampai ringnya ini kurang lebih ada 20 cm jadinya 4 meter 20 cm teman-teman ini kita bikin kepalan dulu langsung seperti ini ya ini tinggal mengikut dari bawah jadi nanti ngosoknya tinggal mengikut ini kepalaan yang langsung ini ya teman-teman untuk aluminiumnya memainkan aluminium harus mengikut dari bawah sama teman-teman ya ini tadi kan sudah diikut dari bawah jadi nanti kalau menggosok tengahnya supaya lebih mudah saja ya teman-teman mungkin kalau kami memakai cara cara ini kalau teman-teman memakai cara yang lain ya monggo tidak masalah ya yang penting untuk hasil akhirnya itu yang dinilai ya bisa lurus bisa rapi bisa lot ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman Hai ini kita ngosoknya tadi pakai aluminium yang berukuran lebarnya itu 4 cm x 2 cm untuk panjangnya panjangnya kurang lebih ada 2 meter ya teman-teman jadi kalau kami untuk plasternya itu dari bawah dulu supaya lebih mudah dan cepat karena kepalan kita bikinnya nggak sampai atas cukup bikin kepalanya di bawah mengikut kusen atau mengikut siku pada kusen yang kurang lebihnya seperti itu oke teman-teman monggo disaksikan aja video ini sampai selesai semoga ini bermanfaat bagi yang masih pemula seperti kami disini masih tahap pembelajaran semoga untuk kedepannya lebih tambah maju lagi ya teman-teman teman-teman oke monggo disaksikan aja selamat menikmati 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 oke teman teman oke temen-temen ini hampir selesai untuk pengerjaan prester yang ada di atas kita duel bersama ini paknya ini ya kita sama-sama belajar ya tetapi kita balapan atau duel kurang lebihnya seperti itu ya temen-temen oke mungkin ini sekian dulu tutorial kali ini semoga ini bermanfaat bagi yang masih pemula, jangan lupa untuk di like, yang suka dengan video ini, dan silahkan tinggalkan komen yang ada di bawah ya semoga ini bermanfaat oke, sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati